Nah ini permasalahannya, kita meng-SPJ-kan saja masih bingung kadang-kadang. Masih salah ini, masih salah ini, enggak kalau betul. Karena kalau bicara aturan keuangan itu berubah-berubah. Mungkin Bapak-Ibu yang mengurus BOS, kerasa tadi kan, berubah-berubah. Aturan kalau kemarin seperti ini, tahun depan berubah lagi. Padahal enggak banyak yang berubah, tapi berubah. Seperti itu, kita itu memang kita juga bisa memastikan sihatan yang penting. Jadi kami mohon sekali lagi di teman-teman, Bapak-Ibu sudah keadaan dari sekalian, untuk kaitan dengan sosialisasi, kaitan dengan aturan diurus BOS kali ini. Karena saya yakin Bapak-Ibu sudah kata-kata, karena sudah berjumpulah, karena kita bisa berjumpulah, tanpa anggaran kita bisa apa. Tapi ya, karena kita sudah senang di sini, kita sudah fungsinya, kita jalan terus. Saya juga, pembohonan terus terang, ya. Saya terus terang, Bapak-Ibu. Kami sekarang yang ada di pengurus wajar, ini orang-orang OPD, orang-orang Minas, yang walaupun saya pernah ikut jam nasi usia SMP, tapi dia enggak akan aturannya sekarang. Agar waktu itu, saya jadi kaget juga, saya harus mengikuti kakak-kakak yang sudah lebih update. Satu lagi, kan, juga, kaitan dengan 2004, kegiatan kami adalah penilaian untuk kewarangan berbiaya. Dukungan dari kakak-kakak sekalian untuk menginfekkan Bogor Utara nasib. Saya memang Bogor Utara juara kasi, karena saya bagian dari Bogor Utara seduknya. Saya dua kali jadi lorah di Bogor Utara. Jadi, saya kayaknya Bogor Utara sebetulnya ini. Tapi, harus didukung dari administrasi kakak-kakak sekalian. Dukungan dari teman-teman yang cukup cepat, yang akan handalan, mulai-mulai di 2004, siangannya bisa pilih dari Bogor Barat ke Bogor Utara. Karena Bogor Utara punya sekretariat yang mumpul, ini berbandingan Bogor Barat yang kecil di bawah, kecamanan, gitu. Tapi memang administrasinya kemarin kakak-kakak sebetulnya menilai Bogor Barat itu pada saat saya dibina-bina-bina saja. Saya berharap di 2004, Bogor Utara bisa lindungi di bawah, kekembangan kakak injung yang teori teruat. Semoga untuk mengadakan kakak-kakak sekalian bisa semakin menunjang untuk kekuatan Bogor Utara. Karena biasa, Bogor Utara ini luar biasa. Ini teman saya, Pak Abad Bisa. Jadi, kalau bisa saya, dengan saya, saya satu penasar pekerjaan, Pak. Cuman, Pak Abad Bisa masih tetap di Tanah Baru, saya ini bergeser. Jadi, seperti itulah. Tentunya kalau di Birokrat, harus setiap bergeser, apapun. Selanjutnya, kaitan dengan yuran juga berlaku untuk anggota dewasa. Jadi, jangan anak-anak kiri-nya saja yang harus yuran, kita pun nanti harus beri yuran. Hanya angkanya beda, ya. Angkota dewasa. Jadi, kakak-kakak ini masuknya dalam anggota dewasa. Nah, anggota dewasa ini agak sakot. Kalau kata-kata, mulai 10 bulan 30 ribu, 1 bulan 35 ribu, itu harus dilakukan. Jadi, sama anak-anak kiri kita. Jadi, ada dua aturan yang kaitan dengan jumlah uangnya, yang nanti kita disampaikan. Kaitan dengan anak-anak kiri, dan kita anggota dewasa. Nah, dewasanya mulai dari mana? Nah, aturannya ada yang disampaikan. Yang pasti, saya, mungkin KSP, nah, itu harus banyak yuran. Setelah aturan ini keluar, kami pun harus banyak yuran sekarang. Karena kami yang gota. Karena kami yang gota, kami punya kartu anggota, berarti kami harus banyak yuran. Jadi, kakak-kakak sekalian juga harus mendorong itu. Jangan sampai anak-anaknya juga buat untuk terus yuran, sementara kakak-kakaknya pura-pura gitu kan. Banyak yuran. Bisa masih teman-teman dari DKR, sama nanti seperti apa teknisnya, nanti kakak-kakaknya oleh kanjung, juga di luar-luarang. Itu saja mungkin karena sekalian, saya mohon-mohon maaf, sekali lagi mohon dukungannya juga di 2024-2025. Untuk kami kuaca terdiat di 2025, di periode terakhir ke pengurusan. Dan saya disipersan, tahun depan adalah tahun politik. 2024, tetap Bapak-Ibu harus melihat pada saat saya menggunakan pramuka, ya berarti saya dapet pramuka. Pada saat Bapak-Ibu pakai kaos, maka enggak. Pada saat Bapak-Ibu pakai celana penyek, silakan. Tapi kalau sudah bicara baju pramuka, berarti organisasi-nya pramuka tidak kemanapun. Saya cipersan. Karena sekarang banyak disurut. Kebetulan saya di cashflow, berpujas. Jadi saya mengawasi teman-teman ASN dan para pendidik ini seperti apa mekanismenya di lapangan kaitan dengan proses pemilu dan berkadaan di bulan September. Sekali lagi, rumah kita di gerakan peramuka. Bapak-Ibu kalau mau berpolitik, silakan pribadi bapak-Ibu. Setelah itu kembali lagi ke organisasi ini. Jangan menggunakan pakaian peramuka untuk kegiatan politik. Saya disipersan itu, wanti-wanti, kalaupun nanti besok diajak oleh saling, diajak oleh saling oleh kota, itu pribadi bapak-Ibu bukan di cara peramuka ini. Jadi pesan ke Jum, karena teman-teman ke ASN, ke Sirot, juga berutanya harus tetap buju, tidak ada pecah-pecahan. Kalau perlu, kalau bapak-Ibu saya punya istri, tidak istri saya memilih siapa, urusan istri saya. Saya memilih siapa, urusan saya. Jadi jangan sampai beratau gara-gara memilih yang berbeda. Tidak ada pengaruh-pengaruhi kesehatan yang tersebut, silahkan kadang-kadang, saya yakin sudah lebih paham, di 24, siapapun nanti calonnya, siapapun nanti yang akan menjadi wali kota Bogor, mangga, nanti saluk kita akan sama-sama dengan video. Karena kita, kita sudah selesai. Terima kasih sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat kerja ranting, kegiatan perangkat Bogor Utara tahun 2023, saya nyatakan di Buka. Mohon maaf, dan saya berdua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua. Ini mewakili Kak Wacar Gerakan Pramuka Kota Bogor, dan kalau boleh kami berbangga, Ibu Perutara, satu, tidak salah Kak Wacar mengutus beliau. Pertama, karena hubungan emosional beliau dengan Ibu Perutara sangat kental. Kedua, nafas dan ruhnya kegiatan hari ini dibahas tentang peraturan Kak Wacar dan peraturan Wali Kota. Dan beliau lah yang memang mengawati dan menggauhani. Dan yang ketiga, belum tentu beliau sudah menyampaikan di mogol-rugol lain. Tentu kami berikan aplaus yang melihatnya. Dan yang terangir, beliau adalah orang Pramuka sejak usia peserta didik. Tahu persisanya. Terima kasih. Tetap ada Kak Rony. Selanjutnya Kak Rony, dan kakak-kakak yang lainnya, pada hari ini, sebelum upacara pembukaan rakyat ini dihutup, akan ada acara tambahan, yaitu pelantikan dan pengukuhan Dewan Kejaran Tim Bogor Utara hasil pergantian antar wakil. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan surat keputusan Ketua-Ketua Tiran Tim Bogor Utara tentang pelantikan pergantian antar wakil. Ketua-Ketua Tiran Tim Ketua-Ketua Tiran Tim Bogor Utara Masa Wakti 2022-2025 Ketua-Ketua Tiran Tim Gerakan Pramuka Bogor Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhasilkan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan pertama, menerima susunan pengurus Dewan Kejaran Tim Gerakan Pramuka Tiran Tim Bogor Utara pergantian antar waktu yang telah diputuskan oleh Ketua, menetapkan dan mengubah susunan pengurus PAW Dewan Kejaran Tim Gerakan Pramuka Tiran Tim Bogor Utara Masa Wakti 2023-2025 sesuai dengan akhiran surat keputusan ini. Tiga keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, keempat jika kemudian terhadap kesalahan atau keseluruhan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Bogor tanggal 16 Desember 2023 gerakan Pramuka Tiran Tim Bogor Utara Tiran Tim Bogor Utara Ketua,